Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game boot gym motor Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru Ini adalah mod SR1 yang dirombak menjadi ZW3 Dan ini modnya keren banget ya Dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke, sebelum melanjutkan untuk mereview mod ini silahkan untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke, langsung saja kita akan mereview untuk modnya Untuk penampakan dari modnya seperti ini ya Ini keren banget untuk modnya karena unik gitu ya untuk modnya ini Dan untuk modnya ini sudah satu pack dengan liverynya Jadi kalian tidak perlu mencari untuk liverynya lagi ya Dan langsung saja kita cek untuk lampunya dulu Lampu dekat kita nyalakan Untuk lampu dekatnya seperti ini ya Untuk headlampnya ini keren banget untuk headlampnya Lalu lampu jauhnya seperti ini Ya tidak ada perubahan ya untuk lampu dekat sama jauh Lalu kita cek untuk lampu sen Sen kanan Oh sebentar mesinnya mati ya Sen kanan menyalakan Lalu sen kiri juga menyalakan Lampu headlampnya juga menyalakan Dan disini sennya berwarna putih ya Mungkin bisa di custom untuk deliverynya Karena sepertinya ini full custom ya untuk modnya ini Lalu kita cek lagi untuk bagian wiper Untuk wipernya disini normal ya Dan untuk wipernya disini Untuk wiper atas menggunakan 2 wiper Kita buka untuk pintunya Untuk pintunya disini normal Tidak ada kendala Dan ketika kita membuka pintu Disini ada semacam animasi untuk lipatan pintu kernet ya Disini Nah disitu ada animasinya Lalu kita cek untuk bagian belakang Untuk bagian belakang disini sudah full strobo ya Untuk bagian belakang Untuk lampu remnya menyala Lampu malamnya juga menyala ya Dan kita cek untuk lampu ratingnya juga sudah menyala Lampu mundur Nah disini sudah menyala ya Tapi karena silau dari kondisi siang Berarti tidak begitu kelihatan Nah disitu menyala ya Untuk lampunya semuanya ini Dan disini ada strobo nya ya Strobo nya sudah keren banget Lalu kita cek bagian interiornya Untuk bagian interiornya seperti ini Disini sudah ada aksesoris gantungan busway Ya cukup rapi ya untuk interiornya Dan juga spian nya ini unik banget ya Untuk spian nya ini Lalu setelah ini kita akan mencoba untuk tombol animasinya Animasi pertama Animasi pertama ini membuka bagasi Kanan kiri Kanan kiri Animasi kedua membuka cup mesin Dan disini Sudah ada semacam mesin ya Tapi Belum rapi untuk mesinnya Dan animasi ketiga Membuka bagasi juga ya Untuk animasi ketiga Keren banget Ini untuk mode nya Apalagi Bagi kalian yang suka dengan mode mode yang unik ya Kalian masih coba Lalu kita cek lagi untuk tarikan ini Untuk tarikannya disini Setelannya pas ya Untuk setelan untuk Tarikannya sama suspensi itu pas banget ya Jadi gak begitu kancang Atau gak begitu lambat banget ya Untuk bus nya ini Dan ini menggunakan Setir Hino Berarti ini menggunakan Hino RK8 ya Untuk sasis nya ini Dilihat dari bodi nya ini Seperti bus SHD Bila kalian berminat dengan mode ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Dan Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar Tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata Saya minta maaf Saya Fabri Shabit Tentano Salam Busif Mania Terima kasih.